Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa di video kali ini aku bakal bagikan lagi ide jualan yang menarik Ini enak banget dicamin abis makan ini pasti mata melek Yuk gak usah lama-lama kita langsung aja ke resepnya Pertama kita siapkan dulu untuk bumbu halusnya ada cabai kering, bawang merah dan juga bawang putih Pertama cabai keringnya ini akan kita rebus terlebih dahulu sampai empuk Dan juga bisa mengurangi bau langu dari cabai keringnya ini Kalau cabai keringnya ini udah empuk kita bisa angkat dan tiriskan Lalu kita bakal haluskan campur semua bahannya bawang merah, bawang putih dan cabai kering yang tadi sudah kita rebus Kedalam blender lalu kita tambahkan dengan secukupnya air lalu kita blender sampai halus seperti ini ya kurang lebih hasilnya Oke ini bisa kita sisikan terlebih dahulu sambil kita siapkan bahan-bahan lainnya Satu batang daun bawang kita bakal iris-iris pisahkan bagian putih dan juga bagian hijaunya Oke daun bawangnya sudah selesai diiris-iris bisa kita sisikan terlebih dahulu Untuk selanjutnya bisa kita rebus mie kering sampai lunak Setelah matang dan juga lunak bisa kita angkat dan tiriskan airnya Selanjutnya masukkan minyak kurang lebih 3 sendok makan lalu kita bakal tumis bumbu halusnya Bumbu halus ini bakal kita tumis sampai benar-benar matang dan juga tanak supaya nggak bau langu ya Nah ini bumbunya sudah matang sudah tanak dan udah nggak bau langu kita masukkan nih ya Potongan daun bawang yang bagian putihnya aja Kita tumis sampai benar-benar harum Tambahkan air terus kita bakalan masak airnya ini yang bakal menjadi kuahnya sampai mendidih Setelah mendidih bisa kita tambahkan saus Di sini aku tambahkan saus sambal sebanyak 3 sendok makan dan juga 1 sendok makan kecap manis Jangan lupa kita seasoning ya aku pakai penyedap rasa garam Terus aku juga tambahkan kaldu jamur dan sedikit gula Untuk tekarannya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing Tinggal kita aduk rata dan tambahkan dengan bakso Baksonya ini aku pakai bakso yang murah meriah aja yang ukurannya tuh kecil Satu bungkusnya harganya Rp. 6.000 isinya kurang lebih 22 pieces Kita masak sampai baksonya mengembang Setelah itu kita taburi dengan irisan daun bawang yang bagian hijaunya Nah ini udah matang tinggal kita koreksi aja rasanya Sekarang kita tata mie yang tadi sudah kita rebus ke dalam cup Aku pakai cup yang ukurannya 10 oz Selanjutnya kita letakkan baksonya sebanyak 3 buah atau 3 butir Lalu bisa kita siram dengan kuah lavanya atau kuah mercon atau kuah pedasnya Terus atasnya tinggal kita tambahkan dengan irisan daun bawang Dan ini rasanya benar-benar enak banget Pedas seger gurih pokoknya mantap kalau buat ide jualan Satu cup ini teman-teman bisa jual dengan harga Rp. 3.000 aja Nah sampai disini dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh